selamat pagi sahabat semua berjumpa lagi di dunia ayu jangan lupa dukung terus channelnya ya dengan cara menekan subscribe dan tombol notifikasinya terima kasih sahabat semua wah kak kak sepertinya kok sepi sekali kak kebun binatangnya iya iya yuta kenapa sepi sekali kak jangan-jangan bukan hari ini deh kak acaranya iya deh iya jangan-jangan bukan hari ini wah gawat sekali deh kita masuk bukan di pas jadwalnya wah bagaimana ini ya iya kak bagaimana ini ya ampun hah ternyata benar deh bukan hari ini ternyata besok hah besok kak wah bagaimana ini gawat kak gagal nih kita nih lihat kebun binatangnya iya kalau lihat kebun binatangnya emang gak gagal deh tapi hewannya gak ada iya ya ya ampun wah apa kita pulang aja kak kita gak usah pulang deh kita lihat aja dulu disini nanti waktu pas hewannya sudah datang kita udah tahu tempat-tempatnya oh yudah kalau kayak gitu kak ayo kita lihat dulu kak ayo kita lihat dulu ini sakura ayo ikut kak iya kak ya kak ya bagaimana ini Mio iya kak wah ternyata hari ini hewannya belum ada yang datang wah gawat sekali ini kak ini ada kereta-keretaan ya kak iya ini untuk kereta-keretaannya tapi belum berfungsi kayaknya deh soalnya ini masih terkunci wah bagaimana kita mau main ya kak ya iya soalnya petugasnya juga belum ada yang datang hmm kita hari salah hari ini aturan besok acaranya tapi kok disebarannya hari ini ya jangan-jangan kakak salah lihat tanggal kak ternyata disitu itu hari minggu kak bukan hari Sabtu apa iya ya apa kakak salah lihat tanggal ya ah bagaimana ini bagaimana kalian marah gak sama kakak enggak kak kami gak marah sama kakak tapi gak apa-apa loh kak nanti kalau kita kesini nanti kita bisa ajak teman-temannya kak ya besok ya kesini ya biar rame gitu kan besok pasti acaranya rame banget kak iya deh ini acara pasti rame banget karena kan menyambut hari 17 Agustusan oh iya ya kak ya wah pasti rame sekali besok kak ya kak besok kita bawa sangu yang banyak ya iya Yuta besok kita bawa sangu yang banyak Mio kakak masuk kesini Mio wah ini kandang apa ya Mio ya tapi kok ada kolam-kolamnya hmm apa ya Mio gak tau kak itu kandang apa ya kok aneh sekali kak kok ada airnya ya oh itu untuk minumnya mungkin kak iya ya Mio untuk minumnya kak aku masuk disebelahnya kakak sini kak hah kamu masuk disebelahnya kakak iya kakak aku masuk disini kak ya wah ini kayaknya untuk maunya deh kak lu kok bisa itu ada gantung-gantungannya kak wah kalau kayak gitu aku mau gantungan juga lah kak hah kamu mau gantungan Mio iya kak aku mau gantungan wah nanti kalau jatuh lu enggak enggak kak aku gak bakalan jatuh eh kak buler sini ikut aku kak buler disini ada gantungannya wah sebelum nanti hewannya datang kita mainan dulu disini yuk iya Mio nanti aku nyusul ya nanti dulu aku lagi bendarin sepatu nih sepatuku talinya lepas wah kak buler wah mantap sekali disini wah Mio kamu udah mirip sekali hah mirip ah kamu jangan kayak gitu masa aku dibilang mirip sih iya wah Mio aku nyusul ya Mio iya iya kak buler cepetan sini kak buler wah kamu keren sekali aku pingin lah seperti kamu wah tali sepatu kamu bagaimana tali sepatu aku sudah aku benerin udah gak kendor lagi wah tapi aku bisa gak ya Mio kayak kamu ah sepertinya kamu gak bisa kayak buler kamu dibawa aja kamu gak usah ikut-ikutan aku yaudah kalau kayak gitu hei Yuta kamu mau kesini gak Yuta enggak enggak aku mau liat disini aku masih liat kolam-kolam ini eh liatin tuh Mio tuh gantung-gantungan iya Mio ini kayak kelelawar aja gantung-gantungan disitu hahah eh kak kamu gak usah ngomongin aku kak oh iya iya maaf maaf Mio maaf kamu jangan marah ya Mio iya kak aku gak bakalan marah wah disana ada apa ya ada apa wah kita turun kita kesini wah kita mau liat disini wah ini apa kolam ikan ya besok ya rencananya bisa jadi Mio ini kolam ikan mungkin jadi nanti disini kolam ikan sama monyet gitu tempatnya iya iya mungkin ya hmm sayang sekali ya kita salah sasaran nih iya tapi gak apa-apa lah kita bermain aja dulu disini iya iya gak apa-apa wah disini kayaknya kak 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 tadi tuh aku liat kayaknya disana itu ada tempat-tempat sepeda gitu loh kak yudah nanti kita kesana kita ke tempat-tempat sepeda iya iya eh Yuta Yuta ya ada apa kak buler wah kita kesana yuk aku mau liat jembatan sana itu ada apa jembatan sana itu ayo yuk wah ini ada ibunya bu 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 wah ibunya masih di belakang kami bu acaranya kapan sih bu ha acaranya tuh besok nak kalian ngapa kesini wah kami salah jadwal ya bu ya wah emang besok tuh acaranya apa aja bu wah besok acaranya sangat banyak sekali hmm yaudahlah kak kita tunggu aja disini wah ternyata sih tempatnya sangat bagus hei dek di bawah ini ternyata tempat buaya dek ha tempat buaya kak iya dek di bawah tempat buaya nanti kita liat ke bawah ya kita liat buaya di bawah iya kak nanti kita liat buaya di bawah wah sahabat semua hati-hati ya kalau di tempat ini penyangkaran buaya nanti takutnya kemakan loh ya kak kita selalu hati-hati hei kak buler kamu larinya kok lambat sekali iya aku lambat sekali soalnya aku tuh gendut sekarang udah sekintal gitu waduh mantap sekali kamu kak buler nah ini ibunya bu 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 aku mau tanya bu iya ada apa acaranya kapan sih bu acaranya tuh besok nak wah ibu disini ngapain oh ibu petugasnya yang suka bersih-bersih wah ya ampun ayo dek kita kesini dek kemana lagi kak wah aku jenuh sekali kak gak ada hewannya bagaimana ini sabar ya yuta tapi besok kamu pasti ketemu sama hewan-hewan yang ada disini padahal aku ingin mengenal loh kak apa-apa aja nama hewannya aku udah gak sabar loh hmm bagaimana ini kak buler gak apa-apa gak apa-apa yuk kita kesana aja yuk kemana kesana kata kakak tadi disana ada tempat penyangkaran buaya ya kak ya iya disana ada tempat buaya yuk kita kesini dek kakak mau liat wahana sebelah sini wah disini pembelian tiket wah tiketnya disini kak ya belinya besok ya kak iya berarti kita jalan-jalan dulu dek ya kita udah tau nih tempat-tempatnya besok kalau beli tiket disini nah ini untuk main sepedanya wah kakak coba ya pakai warna hijau kak nanti dimarin sama petugasnya loh kak kalau kakak pakai-pakai sepeda itu enggak enggak dek iya kakak cuma coba aja disini ada apa wah disini dek besok kalau kita jajan disini dek tempat jajannya oh iya kak disitu ada tempat jajannya kak ya iya dek disini ada seafood terus ada apa lagi dek habis makan nanti kita duduknya disini wah iya mantep sekali dek wah jadi kita udah tau nih tempat-tempatnya jadi besok kita udah gak bingung lagi iya kak ya kak wah sini dek yuk kita masuk yuk masuk kemana kak wah kita mau masuk disini wah ini ada ibu lagi ibu ngapain wah ibu tadi habis bersih-bersih nah disitu di penyangkaran buaya wah udah ada buayanya bu sudah ada tadi udah dimasukkan udah dikirim disitu udah di kolamnya wah ayo Mio Yuta kek buler sakura kita kesana kita lihat buayanya tapi jangan dekat-dekat ya takutnya nanti kalian ini kena buaya iya ya kak wah kakak udah gak sabar nih ya ampun dek buayanya banyak sekali wah ada yang 5 meter ada yang 7 meter ada yang 10 meter awas hati-hati Mio Yuta iya kak wah ini ada tempat pagarnya ya ya ampun aku gak kelihatan ya kak buler makanya jangan pendek-pendek wah aku gak kelihatan loh bagaimana ini aku loncat dulu lah wah jangan loncat-loncat kek buler nanti kalau kamu nyemplung ke sana bagaimana kami gak bisa nolongin kamu loh sedangkan disini petugasnya belum ada yang masuk ini kan acaranya belum sekarang yaudah kalau kayak gitu wah aku disini aja deh ya ampun yang ada disini baru buaya aja ya iya disini baru buaya aja tapi gak apa-apa lah seru aku lihat buaya aku belum pernah lihat buaya loh kak yang aslinya biasanya cuma liatnya dari hp-hp gitu wah ternyata buayanya sangat besar sekali disini makannya apa ya nah sahabat semua cukup sampai disini dulu ya videonya oke oke Terima kasih.